Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah sekarang punya lokasi wisata baru yang bisa dikunjungi. Tepatnya, di desa Sintung, telah dibangun taman khusus di atas lahan seluas 2,5 hektare yang diberi nama Sintung Park. Di taman yang pembangunannya menghabiskan anggaran 4,8 miliar tersebut, pengunjung bisa menikmati indahnya alam di sekitar desa Sintung. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa memanfaatkan beberapa fasilitas yang ada, mulai dari Menara Pantau, Lapak UMKM, Musola, Gazebo, hingga Kolam Renang. Meski pembangunannya sudah selesai 100%, belum semua fasilitas di taman tersebut dioperasionalkan. Kendati, pengunjung tetap bisa datang ke Sintung Park untuk sekedar bersantai. Baik pengunjung dan pengunjung di situ, bisa menikmati alam di sana, kemudian masyarakat juga bisa menikmati mungkin dengan meningkatnya ekonomi dan kehasilan masyarakat di Sintung Park. Sintung Park sendiri memiliki suasana yang tenang dengan lokasinya yang mewah, alias mepet sawah. Salah satunya bersantai sambil melihat matahari terbenam dari Menara Pantau yang ada di sana. Menurut saya di sini tempatnya gimana gitu buat kita hati senang dengan pemandangannya yang mewah, mepet sawah lah. Untuk fasilitas sih bagus, cuman perlu diperbaiki sih sedikit jalan mengakses menuju ke sini. Kedepan, Sintung Park diharapkan bisa semakin tertata lagi baik untuk penambahan fasilitas dan estetika taman dengan tanaman hias maupun perbaikan akses jalan menuju lokasi tersebut yang masih membutuhkan perbaikan.